Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang grammar dan automata hingga Oke, sebelumnya saya siapkan laser pointer dulu Nah, oke, apa sih teori bahasa tuh? Nah, teori bahasa itu membicarakan bahasa formal atau formal language Terutama untuk kepentingan perancangan kompilator, compiler, dan pengroses naskah Atau biasa disebut text processor Kemudian, bahasa formal adalah merupakan kumpulan kalimat Kemudian, semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau biasa disebut grammar Nah, kemudian, automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan kode Seperti itu, teman-teman Kemudian, ada grammar dan bahasa Konsep dasarnya, disini ada beberapa poin Untuk poin pertama, sampai poin ketiga, itu bisa teman-teman baca sendiri Kemudian, ada poin keempat, disini simbol-simbol berikut adalah simbol terminal Atau VT Nah, untuk VT ini, yaitu Ruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, C, hingga Z Kemudian, simbol operator, misalnya plus, minus, dan X Kemudian, simbol tanda baca, misalnya Buka dan tutup kurung, dan titik koma Kemudian, seterikian tercetak tebal, misalnya if, then, dan else Nah, kemudian, disini ada poin kelima Kalau tadi itu simbol terminal, sekarang simbol non-terminal, atau VN Untuk VN, huruf besar awal alfabet, misalnya A besar, B besar, C besar, hingga Z besar Kemudian, huruf S sebagai simbol awal String yang dicetak, itu miring, atau italic, misalnya EXPR, dan STMT Kemudian, poin 6, huruf besar akhir alfabet, melambangkan simbol terminal, atau non-terminal Misalnya, X, Y, Z, seperti itu, teman-teman Nanti, contohnya ada di slide berikutnya Kemudian, huruf kecil, akhir alfabet, melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, misalnya X, Y, Z Lowercase, atau kecil Kemudian, poin 8, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, atau simbol-simbol non-terminal, atau campuran keduanya, misalnya, alfa, beta, dan gamma Gitu, teman-teman Kemudian, poin 9, produksi dilambangkan sebagai alfa derivasi beta Artinya, dalam sebuah derivasi, jadi ini disebut derivasi, ya teman-teman Kemudian, dapat dilakukan penggantian simbol A dengan simbol B, atau alfa dengan simbol beta, seperti itu, teman-teman Kemudian, poin 10 Simbol alfa, dalam produksi berbentuk alfa derivasi beta, disebut ruas kiri produksi Jadi, ini ruas kiri, kemudian, untuk simbol beta disebut ruas kanan produksi Ini, teman-teman Kemudian, poin 11 Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat, atau sentensial Kemudian, 12 Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, atau simbol-simbol non-terminal, atau campuran keduanya Kemudian, poin 13 Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal Jelas bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial Selanjutnya, ada poin 14 Pengertian terminal berasal dari kata terminate, atau berakhir Maksudnya, derivasi berhasil atau berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu Kemudian, poin terakhir, atau poin 15 Pengertian non-terminal berasal dari kata non-terminate Belum atau tidak berakhir Kemudian, maksudnya derivasi ini belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan itu mengandung simbol non-terminal Itu adalah poin-poin grammar dan bahasa Oke, selanjutnya sih ada grammar dan klasifikasi calon-siki Nah, untuk grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple Ada VT, VN, S, dan Q Nah, kemudian ini ada penjelasannya Untuk VT, yaitu himpunan simbol-simbol terminal Kemudian, untuk VN, itu himpunan simbol-simbol non-terminal Kemudian, di sini ada S, yang terdiri dari VN, yaitu S itu merupakan simbol awal Atau simbol start dari himpunan atau soalan nanti teman-teman kerjakan Kemudian, adalah Q, itu adalah himpunan produksi Kemudian, ada 4 tipe grammar Yang pertama ada UG, CSG, CFG, dan RG Bedanya apa? Di sini, ada kepanjangannya dan cirinya itu bagaimana Nah, untuk yang UG, itu ada alpha, beta yang terdiri dari VT atau VN Kemudian, alpha lebih besar dari 0 Kemudian, untuk yang CSG, itu ada alpha, beta yang terdiri dari VT atau VN Kemudian, alpha dan beta-nya itu kurang dari 0 Kemudian, ada CFG, itu cirinya alpha terdiri dari VN Kemudian, beta terdiri dari VT atau VN Kemudian, di sini ada RG Cirinya itu, alpha terdiri dari VN Kemudian, beta terdiri dari VT, VT-VN Atau alpha terdiri dari VN atau beta terdiri dari VT, VN-VT Itu untuk 4 tipe grammar dan cirinya Nah, kemudian ini ada contoh analisa penentu tipe grammar Kemudian, di sini ada Q Q ini tadi, himpunan produksi Kemudian, ada S, ini start Berarti, dari S ini, derivasi menjadi A kecil B besar Nah, kemudian, ambil yang non-terminalnya Di sini, B besar Kemudian, dilanjutkan B besar di derivasi menjadi B kecil B besar Kemudian, ambil lagi yang besarnya di derivasi lagi Seperti itu Kemudian, kita tentuin alpha dan beta-nya Di sini, alpha-nya Kita ingat dulu ke penjelasan sebelumnya Kalau, yang besar itu Itu adalah VN Atau, non-terminal Yang di sisi kiri sebelum derivasi Jadi, S ini adalah VN Kemudian, B besar ini adalah VN Kemudian, B besarnya lagi Itu adalah VN Jadi, yang alpha itu adalah sebelum yang derivasi Kemudian, yang beta itu yang setelah di derivasi Di sini, ada A kecil Berarti, VT Kemudian, ada B besar Itu, VN Kemudian, di sini ada B kecil Berarti, VT Kemudian, ada B besar Berarti, itu adalah VN Dan, yang terakhir ada B kecil Berarti, itu adalah VT Nah, kemudian, kita analisa Semua alpha adalah VN Maka, Q atau impunan produksinya itu Kemungkinan adalah tipe CFG dan RG Nah, nanti, ini teman-teman Cek dulu di slide sebelumnya Ini, ini tuh termasuk apa? Karena, ini soalnya Menganalisa, gitu teman-teman Kemudian, selanjutnya Untuk beta Terdiri dari VT VT atau VT VN Jadi, Q adalah RG Nah, ini kesimpulannya Karena, ciri dari RG adalah Begini Seperti yang ada di slide sebelumnya Jadi, ini adalah termasuk ke Grammar RG Gitu, teman-teman Jadi, nanti Apa namanya Pekerjaannya Atau pengerjaannya itu Seperti ini, teman-teman Nah, itu contoh yang pertama Sini ada contoh yang kedua Jadi, ada impunan produksi Atau Q Kemudian, simbol start Tinggal kita tentuin Alpha dan beta Alpha-nya itu ada VN VN dan VN Karena, besar semua Dan, itu non-terminal Kemudian, untuk beta Beta itu Ada Ada VN VT Atau VT VN Kemudian, ada VT VN Dan VT Begitu, teman-teman Nah, kemudian kita analisa nih Semua alpha Adalah VN Maka, Q Kemungkinan tipe CFG Atau RG Nah, kemudian selanjutnya Untuk beta terdiri dari VT VN Yaitu B Kecil dan B besar Dan juga VNT Jadi, Q Jadi, Q bukan RG Tetapi CFG Karena Kenapa CFG Karena CFG itu cirinya adalah Alpha Terdiri dari VN Kemudian Beta Terdiri dari VT atau VN Begitu, teman-teman Dan hasil analisanya Itu sesuai dengan CFG Begitu, teman-teman Untuk pengerjaan Analisa penentu Tipe grammar Selanjutnya Selanjutnya disini ada Mesin pengenal bahasa Nah, untuk setiap Kelas bahasa Chomsky Terdapat sebuah Mesin pengenal bahasa Masing-masing Mesin tersebut adalah Sebagai berikut Disini Untuk Kelas bahasa UG Itu Mesin pengenal bahasanya Adalah MT Kemudian Untuk yang CSG G itu adalah LBA Kemudian untuk yang CFG itu adalah PDA Kemudian yang RJ itu adalah FSA Nah Kemudian Ada Automata Hinga AH Atau Automata Hinga Ini Didefinisikan Sebagai 5 tuker Jadi itu ada K VT MSZ Nah, untuk K itu Himpunan hingga Stata Kemudian untuk VT itu Himpunan hingga Simple input Kemudian untuk M itu Fungsi transisi Kemudian untuk S terdiri dari K itu ada Start awal Kemudian untuk Z itu merupakan Hasil akhir Atau penerima Nah, ada Ada dua jenis Automata Hinga Atau AH Yaitu ada Deterministik Dan non-deterministik Nah Perbedaannya apa? Kalau deterministik itu Bersifat AH tertentu Namun Kalau untuk Non-deterministik Itu bersifat Tak tentu Nah, disini ada Contoh AH Deterministik Disini ada Ketentuannya K itu Q0 Q1 Dan Q2 Untuk VT itu Udah A Kecil Dan B Kemudian S Atau startnya Itu Q0 Dan Hasil akhirnya itu Harus di Q0 Atau Di Q1 Cara bacanya Gimana Teman-teman Disini M itu adalah Acuan Kemudian A dan B Itu adalah Tujuan Nah, kemudian Disini Untuk Di Q0 Untuk A Itu tujuannya adalah Q0 Berarti A itu dari Q0 Balik lagi ke Q0 Kemudian Untuk yang B Itu dari Q0 Dari Q0 Tujuannya adalah Ke Q1 Begini Teman-teman Seperti yang ada di gambar Dari Q0 Ke Q1 Kemudian Kita masuk ke Acuannya Dari Q1 Nah, kalau A itu Tujuannya ke Q0 Berarti dari Q1 Balik ke Q0 Kemudian Untuk yang B Itu dari Q2 Eh, dari Q1 Ke Q2 Gini Nah, kemudian Untuk acuan dari Q2 Itu Untuk yang A Dari Q2 Ke Q2 Gini Jadi Tetap di Situ-situ aja Teman-teman Kemudian Untuk yang B Dari Q2 Ke Q2 Dari Q2 Ke Q2 Sama Seperti yang A Gitu Teman-teman Nah Karena tujuan yang diminta itu adalah Q0 Dan Q1 Maka ini tidak Sesuai Atau tidak diterima Nah, untuk pembuktiannya itu ada di Automata hingga Non-deterministik Nah, seperti yang saya bilang tadi Ini adalah pembuktiannya Oke, sekarang berarti kita buktiin aja Nah, disini Ganti dulu Pen Dengan warna Merah Nah, disini Kita baca dulu ketentuannya Disini ada Q0 Q1 Q2 Kemudian ada VT A dan B Ini Nah, kemudian Start awal dari 0 Start awalnya dari 0 Kemudian tujuannya adalah Q0 Atau Q1 Ini tujuannya Nah, disini Startnya dari A Dari Q0 A itu mau ke Q0 Ini lihat Tabel ini ya teman-teman A dari Q0 Ke Q0 Berarti yaudah Coret Atau Didiemin aja juga boleh Nah, kemudian Selanjutnya B B dari Q0 B dari Q0 Ke Q1 Kemudian B dari Q1 Mau ke Q2 Nah, seterusnya Seperti itu loh Nanti dibacanya Lihat dari Tabel ini Teman-teman Nah, kita lanjutin aja dulu Nih Disini Dimulai dari Q1 Untuk B itu Mau ke Q2 Nah, berarti lanjut Langsung lompat ke Q2 Nah, di Q2 Ini ketemu A Untuk yang A ini Dia mau ke Q2 Berarti dia tetap di Q2 Tetap di Q2 Kemudian ada B B mau ke Q2 Berarti tetap Q2 Lanjut Yang B tadi dicoret Maju ke A ini Untuk A Dari Q2 Mau ke Q2 Tetap di Q2 Kemudian Disini ada B B mau ke Q2 lagi Berarti tetap Q2 Kemudian Disini sisa A B Karena setiap A B Nyampe di tujuannya Ini hilang 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 Begitu teman-teman Kemudian Selanjutnya Disini A A mau ke Q2 Berarti tetap di Q2 Nah, kemudian tinggal Satu nih Yaudah Itu Tujuannya Si B Si B Itu Mau ke Q2 Berarti Tidak diterima Kenapa Tidak diterima Karena Tujuannya Atau Z Itu adalah Q0 Dan Q1 Dan gambarnya Seperti ini Teman-teman Gitu Oke Terima kasih Tidak diterima